Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Viva Putri Di video kali ini aku mau buat cemilan dari bahan dasar jagung Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Nah, ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir ya Untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi Langkah pertama, ini jagungnya mau aku serut menggunakan pisau seperti ini ya Teman-teman bisa juga dengan cara dipipil satu-satu menggunakan tangan Tapi ini aku supaya lebih cepat saja Oh iya, sebelumnya aku sambil memanaskan panci kukusan ya teman-teman Jika sudah, ini jagungnya mau aku kukus selama kurang lebih 20 hingga 30 menit Atau sampai jagungnya matang ya Setelah jagungnya matang, bisa kita matikan kompor Lalu kita angkat dan pindahkan ke wadah lain Selagi masih panas, ini jagungnya mau aku tambahkan margarin ya teman-teman Bisa juga menggunakan mentega Ini sekitar 2 hingga 3 sendok makan ya Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu kita siapkan wadah lain Aku mau parut kejunya terlebih dahulu Nah disini aku menggunakan cup kecil ya teman-teman Ini mau aku isi jagung sekitar 4 hingga 5 sendok makan Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Setelah itu aku tambahkan susu kental manis Ini juga banyaknya sesuai selera teman-teman Terakhir aku beri taburan keju Tuh cantik banget kan Ini tuh cemilan yang simple tapi rasanya mantul Pasti anak-anak suka banget deh Jika teman-teman suka manis boleh ditambahkan susu kental manis lagi ya Seperti ini Tuh hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini sudah siap untuk disajikan Kemudian kita ulangi step ini hingga seluruh jagungnya habis ya teman-teman Taraaa ini dia cemilan kita sudah jadi Ini biasanya aku sebut jasuke atau jagung susu keju Ini tuh enak banget loh teman-teman Pokoknya kalian wajib coba ya Ini mau aku cobain terlebih dahulu Lebih nikmat lagi kalau diaduk seperti ini Bismillah Hmm ini enak banget Manis, gurih Jagungnya berasa banget Pokoknya mantap Mantul Nah ini dia hasilnya Olahan jagung kita sudah jadi Gampang banget kan bikinnya Dan bahannya juga sederhana banget Terima kasih banyak ya Yang sudah menyaksikan video Mifap Putri hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.